Intro Guna mendengar langsung keluhan masyarakat Kelurahan Dul Kecepatan Pakalan Baru Kabupaten Bangka Tengah Bupati Bangka Tengah Al-Ghafri Rahman secara langsung hadir di Majid As-Saman Kelurahan Dul Selain mendengarkan aspirasi masyarakat, Bupati menyerahkan bantuan beras kepada para lansia serta kursi roda kepada warga yang sakit Beginilah saat Bupati Bangka Tengah Al-Ghafri Rahman bertemu langsung para lansia dan masyarakat Kelurahan Dul di Masjid As-Saman Kelurahan Dul Bupati secara langsung berdialog dengan masyarakat setempat dan menyerahkan bantuan beras kepada para lansia Bupati juga menyerahkan bantuan kursi roda kepada salah satu warga yang mengalami sakit Warga Kelurahan Dul sangat berterima kasih atas perhatian pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Setiap ada kesusahan atau musibah di tengah masyarakat, Pemkap Bangka Tengah selalu hadir untuk membantu dan mengayomi masyarakatnya Hari ini juga ada bantuan berupa di waktu ya di musolah ini dan juga ada kita serahkan bantuan kursi roda kepada beberapa masyarakat yang ada di sekitar RT10 ini untuk dapat dibantu Mudah-mudahan ini juga bisa meningkatkan keselitan teman-teman semuanya Diharapkan pemerintah Kabupaten Bangka Tengah terus berjuang untuk mensejahterakan masyarakatnya dengan berbagai program peningkatan ekonomi masyarakat Dari Bangka Tengah Bangka Belitung, Rahmat Kurniawan, AI News, melaporkan